Intro Pemerintah Provinsi Jambi kembali mengkonfirmasi adanya penambahan kasus meninggal dunia akibat gagal ginjal akut yang merimpa anak-anak warga Jambi. Secara total, tercatat sudah ada 3 kasus meninggal dunia, dari yang sebelumnya hanya 2 kasus. 3 kasus meninggal dunia tersebut berasal dari 4 kasus positif gagal ginjal akut pada anak yang terdata. Sekretari Daerah Provinsi Jambi Sudirba menjelaskan, 3 kasus meninggal dunia akibat gagal ginjal akut itu, 2 kasus berasal dari 2 pasien positif yang dirawat di RSUD Raden Matahir Jambi. Kemudian, 1 kasus meninggal dunia lainnya berasal dari 1 pasien positif gagal ginjal akut yang dirujuk ke Rumah Sakit Umum Pusat Muhammad Husin Palembang. Sementara, untuk 1 kasus positif tersisa, saya kira menunturkan, yaitu untuk pasien yang dirujuk ke Rumah Sakit Umum Pusat M. Jambi Padang, kondisi jawabasi dalam pengobatan. Gangguan ginjal akut pada anak itu sampai data tanggal 29 Oktober 2022 yang lalu, terdata ada 4 kasus, 3 meninggal. Ada yang usia setahun, ada juga yang usia 7 tahun. Jadi, yang meninggalnya 3, yang satu masih dalam pengobatan di Rumah Sakit Jambi Padang. Kemudian, terkait dengan pembiayaan yang kami terima dari Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit, ada yang menggunakan BPJS, ada yang menggunakan jam tes mas, ada juga yang menggunakan SKTM. Pemerintah Provinsi Jambi menekankan, pembiayaan perawatan 4 pasien gagal ginjal akut pada anak yang terdata, seluruhnya mampu ditangguh lagi melalui program Jambi dan Kesehatan dari pemerintah, mulai dari BPJS Kesehatan, Jambkesda, hingga Jambkesmas. Dari Jambi, Arta melaporkan untuk Jambi 28 TV. Jambi, Arta melaporkan untuk Jambi 28 TV.